Good people, akal penjat emang aneh-aneh ya. Di Tanjung Tiram, Sumatera Utara ada maling gasak surat tanah milik pos gunung penyimpanan ikan. Nah, karena akan melawan nih saat mau ditangkap kakinya di door dia tuh sama Pak Polisi. Yeay, emang enak. Waduh, setan. Mukanya rata gitu, gak keliatan apa-apa, good people. Serem banget ini. Mana baju gak dipakai lagi? Bay-bay masuk angin, Buang. Eh, ini setan atau orang udah kerasukan setan ya, good people? Astaga, bawa pentungan orang ronda apa gimana sih, Buang? Itu gembok orang main sikat aja. Nah, mau ngapain dah? Apa belum mandi kalian nih orang? Nah, 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 lihat tuh. Laci orang main bongkar aja. Ini mah maling, good people. Kacau, kacau, kacau. Ini dia aksi maling yang membongkar salah satu gudang penyimpanan ikan di kawasan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara, good people. Dia punya ketahuan CCTV, mukanya ditutupin pake kain hitam, good people. Hahaha, kacau nih orang. Lolos gak ya nih orang? Kita lihat sama-sama yuk. Jajaja, udah pake baju sekarang doi. Tapi pake baju tahanan alias udah ketangkep polisi. Hahaha. Namanya Bang Helmi nih guys. Karena ngelawan petugas saat akan ditangkap, itu kakinya didorkan. Emang enyak. Sakit kan sekarang, Buang? Emang enang. Imaling ngaku nih good people, udah berulang kali nyolong. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti palu, gembok, dan surat tanah yang diembat pelaku. Atas nama Helmi alias Ismail ini terkenali jin ya. Dia serang, setelah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian, bongkar rumah, bongkar toko, dan lain sebagainya. Sehingga sangat merasakan warga, khususnya masyarakat Tadung Tirang. Si Malik bilang juga nih, menggunakan uang hasil kejahatannya untuk kebutuhan hidup dan membeli narkoba. Aduh Bang, para bedah. Akibat kelakuannya, si Abang Helmi dapat baju tahanan gratis dan hidup dalam penjara selama 5 tahun good people. Selamat menikmati ya Bang, biar kapok sekalian. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.